Mahasiswa legend di sini. Bagi kakak-kakak dong yang baru mau masuk kuliah dan lagi cari perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri yang bagus, kali ini Katong akan bahas tentang universitas-universitas terbaik yang ada di NTT. Daftar ini dikutip dari Unireng, yaitu situs terkenal yang biasa meranking universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Ada tujuh kriteria penilaian utama yang digunakan untuk membuat daftar universitas-universitas terbaik di NTT, yaitu reputasi akademis, reputasi karyawan dan dosen, rasio fakultas per mahasiswa, penghargaan hasil riset, jumlah riset ilmiah, pro dan proporsi pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Katong mulai dari ranking tujuh universitas terbaik yang ada di NTT. Universitas Muhammadiyah Kupang adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Nusa Tenggara Timur yang berbentuk universitas dan dikelola oleh Dikti. Universitas ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 17 Wali Kota Baru, Kota Kecamatan Allah, Kota Kupang. Universitas Muhammadiyah Kupang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang pengelolaan pendidikannya berasal dengan semangat, kreativitas, kemandirian dengan pelaksanaan Good Universitas Governance. Universitas Muhammadiyah Kupang memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Oke, kita masuk yang ke-6. Universitas Kristen Artawacana atau UKAU adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perguruan tinggi yang memiliki asrama khusus untuk mahasiswa teologi dan memiliki kapela untuk sarana beribadah ini merupakan pengembangan dari Akademi Teologi Artawacana. UKAU didirikan pada 4 September 1985. UKAU berkomitmen untuk melayani kelompok mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah. Nyatanya, bukan saja dari daerah rendahnya biaya kuliah, tetapi juga tersedia banyak sumber biaya siswa bagi mahasiswa berprestasi yang tidak memiliki kemampuan finansial. Jadi, bagi kakak-kakak dong yang semangat mengkuliah tapi terkendala biaya, Universitas yang terletak di Jalan Adi Sucipto nomor 147 WSAPEK 85 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini wajib kakak-kakak dong coba. Saat ini, UKAU mempunyai 6 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta 2 program pasca sarjana, yaitu Magister Teologi S2 dan program studi Magister Kepemimpinan Kristen. Yang kelima, Universitas Flores Universitas Flores adalah perguruan tinggi swasta di Ende yang berdiri pada tahun 1980. Jikal bakal berdirinya Universitas Flores bermula dari Universitas Nusa Candana yang membuka cabang di Ende. Namun karena terbengkalai pengaturannya, maka diambil alih oleh Bupati Ende. Maka lahirlah Universitas Flores. Universitas Flores merupakan salah satu universitas terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pulau Flores khususnya. Fasilitas-fasilitas yang tersedia juga semakin memadai dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan gedung-gedung kuliah untuk mahasiswa yang dilengkapi dengan komputer dan LCD pada setiap kelas, perpustakaan pusat, maupun perpustakaan fakultas, klinik kesehatan dengan dokter klinik, wifi area, beasiswa, dan lain-lain. Saat ini Universitas Flores memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknologi Informasi. Unika Ruteng atau Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, seperti namanya KKK Kadung Sui Setebak, Universitas yang satu ini berada di bawah payung Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dan menjadi Universitas Katolik pertama di Flores. Universitas ini menjadi salah satu universitas yang diperhitungkan di NTT. Program studi di Unika Ruteng saat ini antara lain Keperawatan, Kebidanan, NERS, Sosial Ekonomi Pertanian, Agronomi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Wirawacana adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Besar Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Secara resmi terakreditasi dan diakui oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Universitas Kristen Wirawacana menawarkan beberapa fakultas dan program studi, yaitu pendidikan matematika, pendidikan biologi, ekonomi manajemen, ilmu hukum, agribisnis, peternakan, dan teknik informatika. Universitas Katolik Widya Mandira adalah perguruan tinggi swasta di Kupang, NTT, yang berdiri pada tahun 1982. Kata Widya Mandira yang diambil sebagai nama Universitas Katolik Widya Mandira ternyata memiliki arti, yaitu menara ilmu pengetahuan. Unwira lahir dari keprihatinan akan terbatasnya pendidikan tinggi untuk masyarakat Katolik dan kecilnya jumlah lulusan sekolah menengah di Nusa Tenggara Timur. Unwira berada di bawah Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. Saat ini Unwira mendapat akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Universitas Katolik Widya Mandira memiliki tujuh fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Filsafat. Universitas Nusa Cendana atau disingkat Undana. Undana adalah Universitas Negeri Pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdiri pada tanggal 1 September 1962. Undana didirikan oleh Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan menimbang aspirasi masyarakat NTT saat itu. Saat ini Undana mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional B dengan 11 fakultas dan 2 program pasca sarjana, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Sains dan Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Undana juga mempunyai 2 program pasca sarjana, yaitu program magister dan program doktoral untuk S3. Demikianlah 7 universitas terbaik yang ada di NTT. Silakan kakak-kakak dong pilih mana yang terbaik, dan semoga sukses di tempat kuliah masing-masing. Ciao!